Amar putusan Mengingat Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2020 Tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Dan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Memutuskan Menyatakan Satu Para Hakim terlapor secara bersama-sama Terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi Sebagai mana tertuang dalam sabta karsa hutama Prinsip kepantasan dan kesopanan Dua Menjatuhkan sanksi teguran lisan secara kolektif Kepada para Hakim terlapor Demikian diputus Dalam rapat Majelis Kehormatan Oleh tiga Anggota Majelis Kehormatan Yaitu Jimli Asyidiki sebagai ketua merangkap anggota Wahiduddin Adam sebagai sekretaris merangkap anggota Dan Bintan R. Saragih sebagai anggota Pada hari Jumat tanggal 3 bulan November Tahun 2023 Dan hari Senin tanggal 6 bulan November tahun 2023 Dan di ucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Terbuka untuk umum Pada hari Selasa Tanggal 7 bulan November tahun 2023 Selesai di ucapkan Jam 16.43 Terima kasih telah menonton!